Ketegasan Ruben Onsu dalam mendidik veteran peto putra Onsu tuai sorotan Ruben Onsu, suami Sarwenda, tak jarang mengumel-ngumel kepada Onyo, sapaan akrab dari veteran peto putra Onsu agar kelak menjadi penerus kerajaan bisnisnya. Saat ini, Ruben Onsu mengembangkan bisnisnya bersama dengan Jordi Onsu sang adik. Ruben Onsu bersama adiknya Jordi Onsu melebarkan bisnis kulinernya dengan milirik bisnis frozen food. Suami Sarwenda mulai ajarkan anak kelola bisnisnya. Suami Sarwenda persiapkan veteran peto putra Onsu jadi penerusnya kelak. Punya kerajaan bisnis, Ruben Onsu mulai libatkan veteran peto putra Onsu untuk mengelola bisnisnya. Setiap kali suami Sarwenda rapat membicarakan soal bisnisnya, veteran peto putra Onsu diajak dan kerap duduk di dekat Ruben. Ruben mengatakan bahwa putranya itu sedikit-sedikit sudah tahu bisnis yang sedang ia jalani. Iya, dia sudah dikasih tahu soal bisnis, ucap Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis lalu. Onyo sapaan akrab dari veteran peto putra Onsu mulai dipersiapkan untuk menjadi penggantinya suatu saat nanti. Dan saya bilang gini, ini sekarang ayah ngomel-ngomel ya Nyok nanti nih. Onyo yang disini juga ya, gue gituin. Beber Ruben. Ya gue bilang, ayah mah diem aja di rumah nanti pokoknya ayah ngomel cuma kalau rugi. Kalau untung mah gak ngomel. Gitu terangnya. Sekedar informasi, untuk saat ini Ruben Onsu mengembangkan bisnisnya bersama dengan Jordi Onsu adiknya. Saat ini, Ruben Onsu bersama adiknya Jordi Onsu melebarkan bisnis kulinernya dengan melirik bisnis frozen food. Melalui bendera usaha PT Onsu Pangan Perkasa, mereka menggarap bisnis frozen food dengan melakukan pembelian saham dari PT Nutrindo Rana Sejahtera dan sejumlah asetnya. Ruben Onsu mengatakan, mereka memperkenalkan Bensu Nutrindo sebagai salah satu pilihan untuk produk frozen food dan ready to cook food untuk masyarakat luas. Ada tiga brand kami kenalkan, yaitu Ayoma, Bensu Nugget, dan Chico, kata Ruben. Ia pun mengklaim produk yang mereka hadirkan adalah produk unggulan yang disiapkan untuk bersaing dan juga untuk meningkatkan variasi pangan di masyarakat Indonesia. Ada dua puluhan produk dari Ayoma. Bensu Nugget dan Chico yang ditawarkan dan bisa pilihan sesuai selera. Produk ini tidak hanya tepat untuk dijadikan stok pada saat pandemi, tapi juga tepat untuk disimpan dan digunakan setiap hari, ucap Ruben. Ia menambahkan produk yang mereka hadirkan ini juga sebagai bahan baku untuk produksi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM rumahan atau restoran dan hotel. Danika frozen food tersebut dibanderol mulai dari 10 ribuan sampai 90 ribuan perkemasan dan bisa didapatkan mulai dari pasar tradisional, distributor yang sudah bekerja sama, minimarket, dan retail serta marketplace. Jordi Onsu menambahkan mereka tertarik mengembangkan bisnis makanan beku karena selain praktis dan mudah penyajiannya, untuk dimobilisasi dan bertahan cukup lama jika penyimpanannya dengan baik. Jadi bisa antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara ke depannya, katanya. Ya, setelah sukses dengan bisnis restoran cepat saji serta restoran tradisionalnya, Ruben Onsu dan Jordi Onsu melebarkan dalam bisnis frozen food. Untuk itu, ia ingin putra sulungnya nanti juga akan memegang bisnisnya kelak dengan melatih onyo sejak dini agar ia cepat mengemasai bisnis dengan mudah di saat Ruben Onsu pensiun nanti. Tanpa ada paksaan dari Ruben, Ruben mengungkapkan keseriusan putranya tersebut di setiap pertemuan dengan karyawan. Bahkan Ruben meminta masukan dari sang putra mewakili konsumen di usia muda. Dengan tegas pula dan jujur, Petran Peto Putra Onsu memberikan masukan dan ide dalam pemecahan masalah.